Dikenal sebagai rumahnya para penjahat ketika masyarakat memberikan definisi bagi orang-orang yang sudah melakukan tindakan kejahatan dan hal-hal buruk sebelum mereka akhirnya berada di rumah khusus bagi para pelaku kejahatan. Beberapa penjara memang dirancang untuk menjadi rumah individu paling kejam di dunia, bahkan ada penjara dengan prosedur super keras bahkan terbilang brutal, hingga kematian tahanan merupakan hal yang biasa terjadi di dalam penjara. Dirangkum dari berbagai sumber, ada beberapa penjara yang dikenal paling brutal dan sadis terhadap para tahanannya, banyak yang menyebut penjara ini memiliki kehidupan yang tak manusiawi. Meskipun sebenarnya hal ini sengaja dibuat karena ada anggapan bahwa kekerasan harus dilawan dengan kekerasan ada juga yang berpandangan sebaliknya. Sebelum kita mulai manakah yang termasuk penjara terkejam tersebut, kami ingatkan agar jangan lupa untuk membagikan video ini kepada rekan-rekan dan keluarga kalian, berlangganan dengan klik subscribe dan like jika kalian menyukai artikel seperti ini dan jika tidak suka dislike saja. 1. Penjara Bangkuang, Thailand Bangkuang Prison terletak sekitar 7 mil dari Bangkok, Thailand. Penjara ini dijuluki The Bangkok Hilton. Namun tentu saja di dalamnya jauh dari arti sebuah hotel. Penjara ini lebih intens daripada kebanyakan karena diduga kuat terjadi penyiksaan rutin terhadap narapidana. Selain penyiksaan, tahanan juga berdesakan dalam sel kecil. Penjara Bangkuang menjadi salah satu penjara yang sering dibahas media internasional karena kengeriannya. Bahkan salah satu media kenamaan asing asal Kanada, menyebut Bangkuang sebagai tempat bagi narapidana untuk mati. Di penjara paling keras di Thailand tersebut, para narapidananya sampai diwajikan memakai belenggu besi yang diikatkan ke kedua kaki selama 3 bulan pertama. Lebih kejamnya lagi, narapidana yang terancam hukuman mati bahkan harus memakai belenggu besi sampai eksekusi. Tidak hanya itu, di sini para tahanan hanya mendapatkan jatah makan sekali sehari berupa nasi dan sup seadanya. Sebagai ganti makan siang, makan malam, dan camilan, para tahanan mendapatkan penyiksaan rutin secara fisik maupun mental dari petugas. Bagi para terpidana mati, penyiksaan yang diterima lebih parah. Mereka dijebloskan ke sel kecil dengan kaki di belenggu besi. 2. Penjara Tatmor, Suriah Penjara militer ini dibangun di tengah gurun. Puncak kekejaman meletus saat para prajurit yang berfungsi sebagai sipir menyerang penghuni penjara pada 1988. Dalam penyerangan tersebut mereka menggunakan helikopter dan mendarat di Tatmor. Para prajurit ini membantai 500 orang tawanan di sel mereka. Umumnya penghuni penjara adalah tahanan politik. Di sini, para penjaga memiliki kebebasan untuk melakukan apapun pada narapidana, termasuk melakukan pelecehan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Tidak hanya tahanan pria yang disiksa, seperti dikutip dari Al-Jazeera, Amnesty juga merekam kesaksian Umum Omar, mantan tahanan wanita di penjara Aleppo. Umum Omar mengaku kekerasan mulai diterapkan kepada mereka sejak hari pertama mereka masuk penjara di Aleppo seperti ucapan selamat datang. Mereka disambut dengan pemukulan menggunakan batangan besi, diperkosa sejak pemeriksaan keamanan pertama mereka di dalam penjara. Mereka memukuli saya hingga jatuh ke tanah dan kemudian menendang saya sampai saya pingsan, kata Umum Omar, yang dipenjara di kota Aleppo dan setelah sadar menemukan dirinya telah diperkosa. Di satu penjara lainnya, tahanan pria diperintahkan untuk saling memperkosa dan praktek tak manusiawi ini menjadi hiburan bagi penjaga penjara. Sedangkan tahanan perempuan diperkosa di depan anggota keluarga mereka sebagai cara untuk memaksa mereka memberikan pengakuan. Darah mengalir seperti sungai kecil disebabkan pukulan dan siksaan. Kondisi sel penjara juga sangat memprihatinkan karena kelebihan kapasitas, sehingga tahanan terpaksa tidur berdesakan. Situasi ini digambarkan seperti kamar kematian. Mereka berusaha menghabisi kami di sana, kata Jalal, mantan tahanan. Kasus terparah terjadi pada tahun 1980, di mana pasukan membunuh seribu tahanan hanya dalam waktu satu hari. Penjara ini sempat tutup pada tahun 2001, namun dibuka kembali pada tahun 2011 lalu, dan meneruskan tradisi kejam yang sudah terjadi secara turun-temurun di sana. 3. Penjara La Sabaneta, Venezuela Selain mendapat predikat sebagai salah satu penjara paling berbahaya, La Sabaneta di Venezuela juga layak mendapatkan julukan sebagai salah satu penjara terpadat. Bayangkan saja, penjara yang seharusnya dihuni 15.000 orang ini terpaksa menjadi rumah bagi 25.000 tahanan. Di La Sabaneta, perkelahian antar sesama tahanan, kekerasan, dan pemerkosaan adalah makanan sehari-hari. Gak kalah dari para tahanan, para penjaga di sini juga sama liciknya. Mereka memperlakukan tahanan bukan dari seberapa besar kejahatannya, tapi dari seberapa kaya tahanan tersebut. Tahanan yang mampu memberikan uang akan diperlakukan dengan istimewa, bahkan mendapatkan fasilitas tempat tidur. Sedangkan tahanan yang miskin mendapatkan perlakuan sangat buruk, dan dibiarkan tidur di lantai kotor dengan tikus berkeliaran di mana-mana. 4. ADX Florence, Amerika Serikat Nama penjara ini adalah United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, atau ADX Florence, dan dijuluki Supermax terletak di pinggir pegunungan Rocky, di tanah gurun yang gersang di Colorado, Amerika Serikat. Alcatraz di pegunungan Rocky, ini dianggap sebagai penjara dengan tingkat keamanan tertinggi di Amerika dan menjadi tempat bagi beberapa penjahat paling terkenal di negeri itu. Termasuk di dalamnya mungkin Joaquin, El Chapo, Guzman, bekas pemimpin kartel obat terlarang Meksiko, yang dianggap musuh masyarakat nomer satu di Meksiko dan AS. Dibandingkan dengan penjara lain, ADX Florence mungkin lebih baik karena para tahanan tidak perlu berdiri sepanjang waktu di sel super kotor. Namun hanya karena sel yang bersih, bukan berarti ADX Florence bisa membuat para tahanan nyaman. ADX Florence ini sendiri merupakan penjara dengan tingkat keamanan paling tinggi di Amerika. Gak tanggung-tanggung, penghuni di ADX Florence ini adalah napi kelas kakak seperti teroris hingga psikopat sadis yang terlalu bahaya untuk dibiarkan bebas. Di sini, para napi dikurung di ruangan kecil berukuran 7x12 kaki, dengan jendela mini selama 23 jam sehari. Kalaupun bisa keluar, mereka hanya bisa pergi ke halaman selama 1 jam, itupun dengan pengawalan super ketat. Dengan kondisi ini, tidak jarang para tahanan merasa depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. 5. Penjara La Sante, Perancis Meski nama penjara ini berarti sehat, tetapi tidak seperti kenyatannya. Sebab perbudakan antar sipir ke penghuni dan sesama penghuni menjadi biasa. Kalau ADX Florence hanya memberikan waktu 1 jam, setidaknya penjara La Sante di Perancis memberikan waktu 4 jam bagi tahanan untuk berjalan-jalan di halaman penjara dengan penjagaan ketat. Sayangnya waktu 4 jam ini gak lantas membuat tempat ini jadi lebih baik. Di dalam penjara ini, hukum rimbalah yang berlaku, di mana tahanan yang lebih kuat adalah yang paling berkuasa. Sedangkan mereka yang lemah bukan hanya harus menderita akibat hukuman atas kejahatannya, tapi juga penyiksaan yang didapat dari tahanan lain. Kasus perkosaan antar sesama penghuni juga sangat tinggi dan terjadi setiap hari. Akibatnya banyak penghuni gila, bahkan yang tak tahan memilih bunuh diri. Sepanjang tahun 2002 dikabarkan terjadi 122 kasus bunuh diri penghuni. Dan pada 2003 sebanyak 73 penghuni. Dengan kondisi ini, gak heran kalau banyak tahanan memilih bunuh diri dengan cara menelan air pembersih saluran air. 6. Penjara Urja, Mongolia Mongolia pernah mempunyai sejarah yang kelam dalam menghukum warganya. Sekitar tahun 1918, seorang penjelajah kenamaan Amerika Serikat, Roy Chapman Andrews, menggambarkan bagaimana mengerikannya penjara di Urja. Menurut kesaksian Andrews, para narapidana tidak ditempatkan di sebuah sel tahanan, melainkan di sebuah peti kayu di ruang bawah tanah yang gelap. Bahkan, para tahanan malang hanya mempunyai celah bundar selebar 6 inci atau sekitar 15 cm untuk bernapas. Para penjaga penjara pun memberi makan melalui celah tersebut. Para tahanan makan dan buang air di peti itu juga. Baru 2-3 minggu kemudian, para penjaga membersihkan peti tahanan. Kejamnya lagi, para tahanan tidak hanya sulit bernapas tetapi juga tangan mereka diborgol. Bisa dibayangkan betapa tesiksanya para narapidana di penjara Urja ini. Mereka tidak perlu menunggu eksekusi mati karena kemungkinan mereka mati sangatlah besar. Apalagi dengan cuaca Mongolia yang super dingin serta keterbatasan dalam bergerak membuat kebanyakan tahanan mati membegu. 7. Penjara Petak Island di Rusia Rekor penjara terketat di bumi mungkin dipegang oleh penjara Petak Island di Rusia. Penjara paling mengerikan di Rusia tersebut berada di tengah-tengah Danau Beku White Lake. Bahkan, kabarnya narapidana yang mencoba kabur dari penjara dengan cara menggali es dan berenang. Maka mereka dipastikan akan mati ditembak para penjaga penjara. Tidak hanya ketat, penjara Petak Island juga disebut-sebut sebagai penjara paling berbahaya di Rusia karena sebagian besar narapidananya adalah penjahat kelas Kakap. Lebih parahnya lagi, penjara ini hanya memperbolehkan narapidananya dikunjungi oleh dua pengunjung selama setahun. Sel untuk para narapidana pun terbilang sangat sempit. Para narapidana diharuskan berada di dalam sel selama sekitar 22,5 jam per hari. Alhasil, narapidana tidak bisa bergerak bebas dalam waktu yang lama. Tidak hanya itu, sel penjara bahkan tidak dilengkapi dengan toilet atau fasilitas kebersihan lainnya. Kebanyakan narapidananya mengalami gangguan kesehatan hingga psikologis selama berada di penjara. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.